Intro Pandemi virus corona global yang dimulai pada akhir 2019 berdampak terhadap berbagai sisi kehidupan. Tak hanya sektor kesehatan dan perekonomian, sejumlah agenda penting pun terpaksa harus diundur. Demi menjaga kasus infeksi COVID-19 makin meluat. Di antara agenda penting itu adalah pemilihan umum di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 akan digelar di penghujung tahun 2020. Namun, menjaga kasus virus corona yang masih terjadi di Ternayt pun akhirnya membuat jumlah pihak bersuara agar pemerintah menunda Pilkada hingga tahun depan. Lantas, bagaimana dengan pelaksanaan pemilu di sejumlah negara? Beberapa negara tercatat telah memutuskan menunda pemilu hingga pandemi virus corona di wilayahnya terkendali. Berikut daftar negara-negara yang menunda pemilu. Pertama, Selandia Baru Semula, Selandia Baru akan menggelar pemilu pada 19 September 2020. Akan tetapi dengan munculnya berbagai kasus di negara itu, pemerintah menundainya selama 4 pekan. Selandia Baru sempat melaporkan nol kasus selama 102 hari. Negara itu kembali menginformasi kasus baru di Auckland pada Agustus 2020. Sehingga kasa diterapkannya pembatasan. Seiring melambatnya jumlah inteksi, Perdana Menteri Selandia Baru Arden telah mencabut semua pembatasan di seluruh negeri sejak Senin 21 September 2020 kemarin. Pembatasan di beberapa wilayah Auckland juga telah dilonggatkan dan memungkinkan pertemuan hingga 100 orang. Akan tetapi kota terbesar di Selandia Baru itu membutuhkan lebih banyak waktu sebelum semua pembatasan dicabut. Kedua, Hong Kong Pemerintah Hong Kong memutuskan untuk menunda selama satu tahun pemilu yang sebelumnya diatukan pada September 2020. Menurutnya dengan 4,4 juta pemilik terdaftar di Hong Kong, pemilihan berpotensi melibatkan pertemuan skala besar dan meningkatkan resiko infeksi. Ia mengatakan melanjutkan pemilihan pada bulan September akan menimbulkan resiko khusus bagi pemilih lanjut usia. Ketiga, Bolivia Bolivia terpaksa menunda pemilu dua kali akibat virus corona. Awalnya pemilu akan digelar pada Mei dan ditunda menjadi 6 September. Akan tetapi pemerintah kembali menunda pemilu hingga 18 Oktober 2020. Setelah adanya peringatan dari ahli medis akan adanya puncak pandemi pada akhir Agustus atau awal September. Jika ada, putaran kedua akan berlangsung pada 29 November 2020. Sejak September ini, kasus infeksi di Bolivia terus mengalami penurunan. Bahkan pada Senin 21 September 2020, negara itu melaporkan 206 kasus terendah sejak pertengahan Mei 2020. Meski demikian, ada juga sejumlah negara yang memilih untuk tetap melanjutkan pemilu di tengah pandemi virus corona. Berikut daftar negara yang akan melanjutkan pemilu. Pertama, Korea Selatan Sukses mengenalikan virus corona, Korea Selatan tetap menyelenggarakan pemilu pada pertengahan April 2020. Bahkan jumlah pemilih tahun ini menjadi yang tertinggi dalam 28 tahun terakhir. Ikuti dari CNN, 16 April 2020, pemilu itu dilakukan dengan tindakan pencegahan ketat. Pemilih wajib mengenakan masker dan sarung tangan, tempat pengutang suara didisinfektasi, tetap menjaga jarak. Tak hanya itu, pihak penyelenggara juga menyediakan bilik khusus bagi pemilih yang memiliki suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Meski para ahli telah memperingatkan adanya risiko infeksi, sejumlah pemilih mendukung keputusan untuk melanjutkan pemilu. Mereka menganggap pandemi membuat penguatan suara menjadi lebih penting. Dalam pemilihan itu, Pakai Demokrat memenangkan 180 dari 130 kursi di majelis nasional. Suara perbesar yang diperoleh sejak 1987. Kedua, Singapura Selain Korea Selatan, Singapura juga tetap menyelenggarakan pemilu pada Juli 2020. Ketika hari penguatan suara, Kementerian Kesehatan Singapura melaporkan 191 kasus baru virus corona. Jumlah tersebut telah turun secara signifikan dari puncaknya pada April 2020, ketika negara itu melaporkan lebih dari 1000 kasus dalam satu hari. Partai yang dipimpin Perdana Menteri Le Shien Long kembali memenangkan 83 dari 93 kursi di parlemen. Kutip dari CNN 11 Juli 2020. Nah, itu tadi guys, 5 negara di dunia yang menunda dan melanjutkan pemilu di masa pandemi. Kalau Indonesia gimana ya? Gimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Thank you. Sub indo by broth3rmax